Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga pada kesempatan pagi hari ini Kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu Baiklah anak-anak Kita sudah memasuki Subtema yang ketiga Pembelajaran Pertama Pertumbuhan Hewan Buku referensi yang kita pakai adalah Buku tematik Terpadu Kurikulum 2013 Edisi revisi 2018 Sebelum mengawali pembelajaran Pada kesempatan hari ini Alangkah baiknya kita Berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang akan kita terima nanti Mudah diserap Mudah diterima, mudah dipahami Dan bermanfaat di masa yang akan datang Berdoa Menurut kepercayaan Masing-masing dimulai Berdoa selesai Pada pembelajaran hari ini Ada beberapa tujuan pembelajaran Yang harus kalian kuasai Di antaranya Setelah mengamati gambar Siswa dapat menemukan kata atau istilah Yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat Setelah mengamati gambar Siswa dapat menjelaskan Makna kata atau istilah Yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat Setelah mengamati Siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna Sebagai unsur karya dekoratif dengan rapi Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah Setelah mengamati Siswa dapat menggunakan garis dan warna Untuk membuat karya dekoratif dengan rapi Setelah mengamati contoh Siswa dapat menentukan Hasil kali dua bilangan cacah Dengan hasil seribu dengan benar Setelah mengamati contoh Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari Yang melibatkan perkalian dengan benar Itulah beberapa tujuan pembelajaran Yang harus kalian kuasai Kita mulai pembelajarannya Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas Kemudian keluarlah anak ayam Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali Dan seterusnya Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya Cobalah kalian membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai Sebelum menggambar hias bermotif hewan Berlatihlah terlebih dahulu Menggambar berbagai garis seperti contoh berikut ini Perhatikan contoh gambar indok dan anak ayam Perhatikan di buku kalian juga ada Cobalah berlatih mengikuti contoh yang ada Lihat Dimulai dari sebelah kiri gambar membuat bulatan Kemudian gambar yang kedua di tengah-tengah Dilanjutkan gambar yang nomor tiga Kemudian Jadilah gambar Induk ayam atau itik Silahkan Dilihat contohnya Atau gambar Seperti ini Gambar yang kedua Buatlah garis-garis seperti ini Dimulai dari Arah kiri ke kanan Dari gambar yang Garis yang pertama Garis yang kedua Garis yang ketiga Sampai kemudian membentuk Gambar burung Kemudian mulai disempurnakan Dengan mata dan sayapnya Lebih disempurnakan lagi Dan jadilah burung yang sangat lucu Atau gambar yang ketiga Masih sama Dimulai dari yang sebelah kiri Membuat bulatan Kemudian dikasih mata Maka jadilah Gambar Anjing Ya itu adalah beberapa contoh Gambar Kalian boleh mengikutinya Nah Tugas SBDP SBDP nya adalah Gambarlah hiasan Dengan garis dan bidang Sesuai dengan daya ciptamu Bebas Gambarlah pada tempat Yang sudah disediakan Berikut Ada di buku kalian Boleh Di buku Tulis Tapi alangkah baiknya Di buku paket Seperti biasa Tugas hasilnya Hasil tugas Di Upload Melalui Classroom Tugas yang pertama adalah Tugas SBDP Udin memiliki hewan peliharaan Hewan peliharaan Udin adalah Dua ayam betina dan Dua ayam jantan Ingat Hewan peliharaan Udin adalah Dua ayam betina Dan dua ayam jantan Kedua ayam betina peliharaan Udin Bertelur Masing-masing ayam betina Bertelur Sepuluh butir Setelah 21 hari Telur ayam Udin Menetas menjadi Anak ayam Udin menyimpan Anak ayamnya Pada dua kandang Yang berbeda Jadi setelah menetas Anak ayam itu Dipisah Menjadi Dua kandang Yang berbeda Ya Itu kandang Ayamnya Berapa Ada pertanyaan Berapa banyak Anak ayam Udin semuanya Jawabannya adalah Ada dua ayam Sebentar Ada dua ayam Betina Masing-masing Berarti setiap satu ayam betina Bertelur Sebanyak Sepuluh butir Dan setelah 21 hari Menetas semuanya Satu ekor ayam betina Menetaskan Telur Sebanyak Dua puluh Itu satu Padahal Ayam betinanya Ada dua Maka Cara mengerjakannya adalah Sepuluh Ditambah sepuluh Kenapa sepuluh Ditambah sepuluh Sepuluh adalah jumlah telur Dari satu ayam Betina Sepuluh tambah sepuluh Jadi dua Dua ayam betina Kalau tiga berarti nanti ditambah sepuluh lagi Nah karena ayam betinanya ada dua Maka sepuluh Ditambah sepuluh Sama dengan Dua puluh Ditulis dalam bentuk perkalian Adalah Dua Kali sepuluh Dua dari mana? Dua adalah Jumlah Ayam Betina Sedangkan sepuluh adalah Jumlah Telur Yang dihasilkan oleh Satu Ayam betina Maka ditulis Dua kali sepuluh Sama dengan Dua puluh Penjumlahan berulang Dengan bilangan yang sama Disebut perkalian Ya Penjumlahan berulang Dengan bilangan yang sama Disebut perkalian Misalnya Tadi Sepuluh Ditambah sepuluh Kan penjumlahan berulang Dengan bilangan yang sama Sama-sama bilangannya Bilangan Sepuluh Maka disebut sebagai perkalian Sepuluhnya ada berapa? Ada dua kan? Maka dua Dikali Sepuluh Nah Untuk tugas matematika Silahkan nanti mengerjakan Tugas di Bagian belakang Sebelum ketugas Masih ada latihan terlebih dahulu Jika Udin memiliki Tiga buah kandang Ya Jika Udin memiliki Tiga buah kandang Yang berisi Masing-masing Dua belas ekor ayam Tiga kandang itu Masing-masing Dua belas ekor ayam Maka satu kandang Isinya dua belas Kandang yang kedua Juga isinya dua belas Kandang yang ketiga Isinya dua belas Maka ditulis Dua belas Ditambah dua belas Ditambah dua belas Dua belas adalah Banyaknya ayam Kemudian Tiga itu adalah Jumlah kandang ayamnya Maka dua belas Ditambah dua belas Ditambah dua belas Kalian sudah Belajar tentang penjumlahan Hasilnya adalah Tiga puluh enam Nah Cara lain untuk menyelesaikan Soal tersebut Seperti berikut ini Dua belas Sama dengan sepuluh Ditambah dua Betul tidak? Dua belas adalah Sepuluh ditambah dua Kalikan masing-masing Bilangan sepuluh dan dua Dengan angka tiga Ulangi Kalikan masing-masing Bilangan sepuluh dan dua Dengan angka tiga Lalu jumlahkan hasilnya Seperti ini Misal Tiga dikali Sepuluh Sepuluh Sama dengan Hasilnya Tiga puluh Kemudian Tiga Dikali Dikali Dua Sama dengan Enam Dijumlahkan Tiga puluh Ditambah enam Sama dengan Tiga puluh Enam Nah maka Itu hasilnya ya PR Atau tugas di rumah Adalah Cobalah berlatih Soal perkalian Ikuti contoh Untuk menyelesaikannya Ada Ada berapa itu Satu Dua Tiga Empat Ada empat Kandang Ada empat Kandang Ayam Isi Satu kandangnya Itu lima Belas Ya kan Lima belas Ditambah lima belas Ditambah lima belas Ditambah lima belas Sama dengan Enam puluh Maka kalian Ditulis Dalam perkaliannya Bagaimana Empat kali lima belas Sama dengan berapa Lima belas Sama dengan titik-titik Ditambah titik-titik Tadi sudah dijelaskan ya Di Pembelajaran Sebelumnya Kalikan masing-masing Bilangan dengan Angka empat Lalu jumlahkan Hasilnya Itu tugas Matematika Dalam perkalian Dua bilangan Berlaku sifat Pertukaran Misalnya Dua Dikali Tiga Sama dengan Enam Enam ya Harusnya ya Dua dikali tiga Sama dengan Tiga Ditambah tiga Sama dengan Enam Dalam perkalian Dua bilangan Berlaku sifat Pertukaran Dua dikali tiga Adalah Sama dengan Tiga Ditambah tiga Kenapa Tiga ditambah tiga Karena dua kali Itu ya Sama dengan Enam Nah Dua dikali tiga Itu Sama saja Dengan tiga Dikali dua Ditukar Tukar sama Ya Berpindah tempat Sama Hasilnya adalah Dua Ditambah dua Ditambah dua Kenapa tiga kali duanya Karena pengalihnya Adalah tiga Maka hasilnya pun Sama Enam Ya Jadi Dua dikali tiga Sama dengan Tiga dikali dua Itu adalah Sifat pertukaran Contoh lainnya Lima dikali empat Sama dengan Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Ditambah Empat Ya Sampai lima kali Ditambah Empat Sama dengan Dua puluh Kan Hasilnya Maka Sama saja Dengan Empat Dikali lima Ada kesalahan itu Empat Dikali lima Sama dengan lima Ditambah lima Ditambah lima Ditambah lima Ditambah Lima Empat kali Jadi Lima kali empat itu Sama dengan Empat kali lima Sama ya Ditukar-tukar Sama Berpindah tempat pun Sama Untuk menyelesaikan Perkalian bilangan yang besar Perhatikan contoh berikut ini Dua kali Dua ratus sepuluh Sama dengan Titik-titik Sifat Pertukaran perkalian Dua dikali Seratus Dua puluh Sama dengan Seratus Dua puluh Dikali dua Gitu Ya Dua ratus sepuluh Sama dengan Dua ratus Ditambah sepuluh Kalikan Masing-masing Bilangan dengan Angka Dua Dua kali Dua ratus Sepuluh Sama dengan Titik-titik Dua kali Dua ratus Sama dengan Empat ratus Dua dikali Sepuluh Sama dengan Dua puluh Dua dikali Nol Sama dengan Nol Ditambah Empat ratus Dua puluh Ya Dua ratus Dua ratus sepuluh Dikali dua Adalah caranya Bisa menggunakan Cara yang seperti ini Nol Dikali Dua dulu Dua dikali Nol Ya pertama Dua dikali Nol Kemudian yang berikutnya Dua dikali Satu Sama dengan Dua Lalu Dua dikali Dua Sama dengan Empat Maka Dijumlakan Atau disambungkan Empat Dua Nol Ya hasil perkaliannya itu Empat ratus Dua puluh Tugas matematika yang kedua Adalah Sebagai berikut Selesaikan soal perkalian berikut Sesuai contoh Yang ini ya Pakai Perkalian Bersusun Kalau kemarin kita sudah belajar Penjumlahan bersusun Sekarang menggunakan Perkalian bersusun Maka caranya adalah Menggunakan perkalian bersusun 110 dikali 4 Sama dengan berapa 330 dikali 3 Sama dengan berapa Dan 220 dikali 4 Sama dengan berapa Tugas matematikanya ada 2 Tugas SPDP ada 1 Silahkan kerjakan Dengan baik Di upload di Classroom Itu saja pertemuan Untuk pada kesempatan hari ini Semoga bermanfaat Apabila ada kekurangan dan kesalahan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton